Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan dan Tuan kembali lagi di segment Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik dan juga berakal dan pasti di samping saya ada juga seorang profesor radikal Assalamualaikum Profesor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, agak sedikit ini nih tenggerokan Iya nih, awalnya semarang juga hujan terus Semarang hujan terus ya Prof Baik Profesor Kita ada bahasan yang menarik yang ini berkaitan banget dengan hukum Jadi ada berita terbaru dari repelita.com Yang berjudul tiga mantan polisi ini difonis mati Sahroni titik dua keputusan sangat berani Jadi saya cuplik dua paragraf ya Wakil Ketua Komisi Tiga DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi putusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam menjatungan fonis hukuman mati kepada tiga mantan polisi pada Kamis 10 Februari Ex-personel Polres Tanjung Balai itu terbukti bersalah dalam menjual sebagian hasil tangkapan sabu-sabu seberat, nah ini gak nanggung nih Prof 76 kilo Masya Allah ya Yang yang saya tanyakan Prof terkait dengan fonis mati Fonis mati itu kan suatu yang wah bagi manusia itu berat gitu ya Ini dalam kasus polisi yang menjual 76 kilogram sabu ini apakah menurut Jeningan sudah tepat Prof? Baik, Mas Ahab dan juga para netizen para pemirsa dimanapun saudara berada Yang pertama ingin saya koreksi dulu yang mengenai penjualan 76 kilogram itu ya itu menurut data yang ada itu bukan sebanyak 76 kilogram tetapi hanya 19 kilogram karena yang 57 itu dilaporkan ya jadi artinya memang betul hasil tangkapan itu barang bukti 76 kilogram tetapi hanya 57 kilogram yang dilaporkan sementara yang 19 kilogram itu yang dijual gitu ya kepada bandar narkoba nah terkait dengan hukuman mati ini sebenarnya terjadi pro kontra Mas jadi ada yang setuju ada yang tidak begitu jadi kalau kita lihat eksekutif sorry eksekusi mati itu bukan merupakan hukuman yang bisa dikatakan paling berat ya terhadap suatu tindak kejahatan apakah itu penjatuhannya melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan karena kan di kekuasaan yang represif itu misalnya itu bisa tanpa pengadilan orang itu dihukum mati ya apalagi waktu dulu kita juga ada kasus G30 SPKI itu Anda lihat sendiri kan atau masa penjajahan lah itu jadi hukuman mati itu bisa terjadi tapi itu dikatakan sebagai hukuman yang terberat nah sebagian orang mendukung hukuman mati itu ini dalam bahasa hukum disebut sebagai retensionis namanya retensionis ya dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jerah dan juga mencegah meningkatnya kejahatan khususnya kejahatan ya kalau kita kaitkan dengan narkoba ya mestinya dengan kejahatan narkoba tapi memang juga ada data yang lain bahwa ternyata dengan adanya hukuman mati pun itu tidak menyurutkan ini jumlah kejahatan narkoba ini jadi ya aneh juga ini nah kemudian ada juga yang berpandangan tidak setuju ya dengan adanya hukuman mati apakah itu yang umum atau termasuk yang narkoba ini ini disebut sebagai kelompok abolitionis namanya ya dengan alasan apa ya hukuman mati itu merupakan hukuman yang dikatakan merendahkan martabat manusia dan juga melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup kalau kita bicara ini ya berarti sesuai dengan pasal 28 ayat 1 undang-undang dasar 1945 itu nah namun saya kira untuk di Indonesia ini rupanya pemerintah Jokowi ya termasuk dalam hal ini tidak main-main juga terutama terkait dengan upaya untuk memberantas narkoba itu nah ini sebagaimana juga didasarkan pada undang-undang narkoba undang-undang nomor 35 tahun 2009 maksudnya undang-undang untuk pemberantasan peredaran narkoba ini nah dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hukuman berat narapidana narkoba itu mulai dari hukuman 20 tahun ada hingga kemudian sampai seumur hidup dan eksekusi mati nah semua itu memang ya diterapkan untuk terutama pengedarnya mas pengedarnya kalau untuk apa itu pecandu atau dikatakan narkoba apa namanya korban ya malah dikatakan korban itu biasanya malah dalam bentuk rehabilitasi nanti kita akan bisa upas lebih lanjut tentang itu nah hukuman itu juga terkait dengan misalnya kita ada 20 tahun apakah yang seumur hidup atau sampai mati itu sangat berdasar atau tergantung pada motif dan juga seringkali apakah dia itu melakukan itu dengan apa namanya mensrianya itu jelas gitu ya kalau setelah hukum bidana kan begitu nah kalau terkait dengan tiga polisi yang dihukum mati tadi ya itu dikatakan mantan ya tapi pelaksanaan maksudnya tindak kejahatannya yang dilakukan saat tiga orang ini mendapat bahkan sebenarnya bukan hanya tiga orang ini ada delapan orang lain yang tersangkut ini satu polres itu sebenarnya ada sebelas orang gitu ya nah saya berpandangan sangat tepat ya hukuman mati itu dijatuhkan oleh hakim kepada tiga polisi yang seharusnya kan polisi itu menjadi aparat penegah hukum yang menjadi tauladan dari masyarakat tapi kok malah justru menjadi penjahat narkoba dalam hal ini kan bisa dikatakan sebagai pengedar ini yaitu mendapatkan kemudian menjual nah apakah kepada orang-orang yang langsung atau mungkin ya di tengah arah itu kepada bandar narkoba disitu nah jadi saya sangat setuju dan itu memang sesuai dengan ancaman undang-undang pemberantasan narkoba itu kemudian juga bertentangan dengan undang-undang kesehatan dan juga terkait dengan nanti juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana nah jadi prinsipnya begitu saya sangat setuju karena ya sebagai upaya kita untuk melakukan pemberantasan ya tindak pidana narkoba sekaligus peredaran itu jangan sampai terus meluas apalagi kok ini seorang pejabat kalau ini menjual barang bukti itu malah bisa dikatakan menyalahgunakan jabatannya ya ya baik Prof berarti yang tadi saya guys bawahi dalam kerangka pandangan terhadap hukum mati itu ada dua aliran ya Prof ya ada retentionisme dan juga abolitionisme dan Indonesia lebih condong pada retentionisme ya betul oke Prof apa ya kalau kita lihat ini kan membuat saya tuh prihatin ya jadi polisi yang harusnya kemudian menangani kasus ya narkoba malah kemudian menjadi pelaku pengedar tentu ini mencoreng ya nama kepolisi ya yang yang saya tanyakan itu sebetulnya pelakuan terhadap barang bukti atau hasil tangkapan itu prosedurnya seperti apa Prof ya kok bisa sampai tidak ada pengawasan kesannya seperti itu gitu gimana Prof kalau prosedur itu ya yang terjadi di Tanjung Balai ini saya kira memang termasuk ya tidak main-main ya kejahatannya itu karena tadi saya katakan sebelas orang itu yang tersangkut berarti berjamaah wah itu rombongan tenan itu dan sebelas orang itu kan berbangkat mulai dari bintara hingga perwira nah mereka itu diduga menjual barang bukti narkoba jenis sabu kepada bandar narkoba nah kalau menurut saya ya jelas ini mencoreng nama kepolisian atau juga bisa ditambah saya katakan ini menambah daftar panjang polisi yang terlibat dalam aksi kejahatan ya kan yang kemarin kita sebut dengan oknum-oknum itu berapa banyak ya kan ada yang katanya memperkosa menggauli apa namanya istri dari tahanan kemudian terlibat juga pada pemerasan pada oh banyak lah ya yang itu saya kira tidak bisa kita sebutkan semua di sini tapi intinya kejahatan ini menambah daftar panjang dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh oknum kalau kita katakan ya oknum polisi itu nah otomatis ya semakin menjauhkan dari slogan kalau dulu namanya promoter itu ya sekarang namanya presisi presisi ya prediktif responsibilitas dan transparansi transparansi berkeadilan itu nah untuk kasus ini para polisi yang mengamankan baran bukti narkoba itu sebenarnya kan sepakat ya mereka itu untuk menjual sabu itu tadi saya katakan sebenarnya bukan sebanyak 76 kilogram itu tetapi yang dijual itu hanya sembilan belas bukan hanya ini kilo ya ya ini kan ada sembilan belas kilogram sabu ya ini dari 76 tadi ya jadi 57 dilaporkan sembilan belas kilogram itu yang dijual nah sebenarnya begini mas hingga sekarang itu kan tidak ada dasar hukum ya yang mengatur barang bukti itu bebas diperjualkan dengan alasan apapun nah termasuk misalnya wah ini kan dipakai untuk menutupi biaya pemusnahan atau mungkin biaya operasional dalam rangka untuk penanganan tindak pidana nah ini gak boleh ya termasuk dalam hal barang bukti narkoba juga gak boleh dijual apalagi ini kan barang yang bisa dikatakan sangat berbahaya kan itu bisa dikatakan bisa merusak generasi atau berapa ribu orang itu kalau sampai sembilan belas kilo itu kalau kita bayangkan kan wah ini berapa yang rusak karena narkoba itu nah sebenarnya ada kasus lainnya pada tahun 2010 itu anggota Direkturat Narkoba Polda Metrujaya itu menangkap dua pegawai LIPI yang waktu itu diduga memang menjual barang bukti sitaan kan begitu nah alasannya waktu itu ya untuk membiayai ongkos untuk pemusnahan itu ya sementara kan barang bukti itu sebenarnya menurut putusan pengadilan negeri Tangerang itu barang bukti harus dimusnahkan kan gitu jadi tidak boleh diperjual belikan begitu nah kalau kita lihat perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah menjual barang barang bukti sitaan sabu itu merupakan suatu tindak pidana yang sangat berat yang bukan saja melanggar undang-undang narkotika tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wawenang ya atau penyalahgunaan wawenang dalam jabatan dan bisa dikatakan penggelapan barang bukti oke jadi kalau misalnya nanti itu dipakai untuk biaya operasional pun itu jelas tidak diperbolehkan nah jadi intinya kalau bisa disimpulkan di sini terhadap barang bukti kejahatan itu baik sebelum diproses kalau ini kan sebelum diproses artinya belum masuk ke penyidikan dan seterusnya baru ke tahap penelidikan itu hasil tangkapan kan begitu baik sebelum diproses maupun salah diproses itu tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun kecuali di situ atas perintah pengadilan ya khususnya terhadap barang ya terhadap barang bukti yang dapat digunakan untuk kepentingan umum misalnya apa sitaan yang berupa barang bukti sitaan itu gula misalnya nah gula kan jangan lho kemudian di sekian juta ton misalnya malah dihancurkan nah itu kan eman-eman karena bisa untuk operasi gula maksud saya begitu jadi untuk operasi pasar maksud saya begitu ini barusan saya juga artinya membicarakan ini beberapa bulan yang lalu itu terkait dengan masalah apa namanya itu izin ini izin edar ya itu ya atau terkait dengan SNI nya lah itu peredaran gula di Padang nah waktu itu saya juga ke Padang nah ini kan mau di apa namanya mau dimusnahkan kami para ilmuwan itu berpendapat jangan dimusnahkan lebih baik itu digunakan dalam arti dijual untuk misalnya operasi pasar itu lebih baik nah sebenarnya soal pengawasan yang tadi Mas Abtanyakan itu juga tergantung dari masing-masing tahap kelembagaan hukum yang sedang menangani itu ya sesuai dengan kita punya namanya hukum pengelolaan barang bukti nah contoh misalnya ini di tahap penyelidikan ya penyelidikan dan penyidikan penyitaan oleh penyidik itu kan proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin ketua pengadilan negeri nah ini kan berarti ada apa ada pengawasan sebenarnya nah ini diatur dalam KUHAB ya kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 38 ayat 1 nah kemudian di ayat 2 itu disebutkan bahwa keadaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 yang tadi itu penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu kemudian wajib apa segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk apa ya untuk memperoleh persetujuannya jadi ini kan tidak sembarangan artinya untuk pengawasan sudah dilakukan sejak awal tidak main-main supaya polisi juga tetap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang lain khususnya disini adalah pengadilan negeri betul kalau kita lihat kasus ini sebetulnya kenapa narkotika itu dikategorikan sebagai kejahatan berat dan hukumannya itu berat mungkin bisa dengan restoratif justice yang selalu ditampakkan kejahatan narkotika itu bisa dikelompokkan sebagai kejahatan yang luar biasa dikatakan sebagai extraordinary crime bahkan itu dikatakan transnasional jadi sudah bisa lintas negara sehingga perang melawan narkotika atau biasa sebut sebagai dengan slogan war on drugs itu menjadi perhatian khusus terutama ini oleh BNN dan juga jajaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu kita ketahui bahwa fungsi diberlakukannya hukuman itu sebenarnya sebagai alat untuk memaksa agar peraturan itu ditaati begitu kan siapa yang melanggar kemudian diberikan sanksi apalagi ini persoalan narkoba itu kalau melanggar sampai tadi lebih dari mengedarkan lebih dari satu kilogram ancamannya itu jelas hukuman 20 tahun seumur hidup atau sampai yang paling berat adalah hukuman mati itu meskipun memang untuk hukuman mati itu tadi ada dua kelompok negara yang retensionis dan juga abolitionis tadi kemudian soal restoratif justice para pemirsa juga saya kira harus tahu dulu restoratif justice atau keadilan restoratif namanya itu adalah penelesian perkara atau tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama apa pihak lain yang terkait tadi bersama-sama untuk menyelesaikan atau mencari penjelasan secara adil dengan menekankan pada namanya pemulihan kembali atau restitusi supaya kembali pada keadaan semula jadi intinya bukan pembalasan nah untuk kasus narkoba peradilan atau keadilan restoratif atau restoratif justice itu tidak dapat diterapkan mas nah paling banter ya dilakukan rehabilitasi terhadap korban tadi atau pecandunya bukan kepada pengedar gitu nah kita di tingkat kejaksaan negeri sorry kejaksaan Republik Indonesia itu ada peraturan jaksa Republik Indonesia tentang penghentian perkara ya penghentian perkara berdasarkan restoratif justice atau keadilan restoratif itu peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 nah tentang kejahatan narkoba itu dikecualikan jadi ya dalam arti ini kalau menurut peraturan jaksa ini untuk tindak pidana kejahatan narkoba tidak bisa dilakukan restoratif justice itu bersamaan dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana lingkungan hidup kalau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kemudian tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal kayak korupsi itu kan ada pidana minimalnya itu kemudian juga ada tindak pidana terhadap keamanan negara martabat presiden dan wakil presiden lalu juga negara sahabat kepala negara sahabat dan wakilnya terhadap ketertiban umum dan kesusilaan itu tidak bisa dilakukan penutupan perkara atau penghentian suatu perkara atas atau berdasarkan pada keadilan restoratif tadi ini pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan bukan satu dua penegak hukum yang melanggar hukum apa sih pesan-pesan Prof. Suteki terhadap para penegak hukum yang kemudian menjadi pelanggar hukum gimana Prof? Polisi itu merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana kita atau kriminal sistem kita sehingga kualitas dan kredibilitasnya itu akan menentukan pula keberhasilan proses peradilan berikutnya dalam menjalankan pekerjaannya mas polisi itu kan memang rawan terhadap penyalahgunaan wawenang berdalih misalnya diskresi karena memang polisi itu berhadapan langsung dengan masyarakat termasuk pada pelaku kejahatan itu karena itu dalam bidang ilmu hukum itu pekerjaan polisi itu disebut sebagai tainted occupation jadi pekerjaan yang berlumuran noda maka sebenarnya kualitas dan integritas polisi apakah dulu yang tadi kita sebut dengan promoter atau juga presisi itu sangat perlu namanya monitoring dan evaluation dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan juga secara berjenjang kalau menurut saya memang harus dimulai dari pucuk pimpinan polri kan ada apa namanya pepatah yang menyatakan bahwa ikan itu kan busuk dimulai dari kepalanya jadi ya menurut saya Pak Kapolri kemudian Kapoldanya Kapolresnya Kapolseknya itu harus menjadi good police kan itu tapi sebagaimana sering saya sampaikan itu bahwa no law without moral and no moral without religion jadi mulai balik kembali ke sana ini persoalan mentalitas persoalan moral dan moral itu basicnya tetap harus ada apa yaitu persoalan agama jadi jangan dianggap main-main itu jadi kalau kita kalau boleh saya sarankan ya lebih baik memang dari sisi integritas ya kemudian juga kualitas polisi itu ke depan harus terus ditingkatkan ya dengan kepedulian apa ya kalau memang diberi tanggung jawab untuk memberantas kejahatan jangan malah masuk sendiri sebagai penyerta atau sebagai ikut yang tergabung dalam sebuah tindak kejahatan atau penjahat itu nanti apa bedanya penjahat dengan polisi nanti saya kira itu iya artinya memang monitoring evaluasi dari pucuk pimpinan bisa-bisa ditarik kesimpulan mungkin pucuk pimpinannya itu harus religius mungkin ya itu pasti agama apapun itu harus religius baik terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya cukup holistik bagi saya cukup menarik diskusi kita pada sesi kali ini terima kasih juga pada puan dan tuan yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai di pertanyaan keempat tetap like komen share dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini karena kita senantiasa akan terus mengulas isu-isu viral secara radikal ramah dan juga berakad baik Prof. Suteki terima kasih puan dan tuan juga terima kasih saya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax